Kemacetan panjang sempat terjadi di ruas jalan Ahmad Saleh, Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama yang disebabkan belum rampungnya pekerjaan jembatan dan penimpunan jalan di ruas jalan tersebut. Kemacetan parah terjadi pada ruas jalan Ahmad Saleh, Kilometer 33, Jalan Pangkalan Bun, Kolam. Hal ini dikarenakan antrian kendaraan bagi dua arah mengular lebih dari 5 km akibat jalan timbunan yang becek dan licin, usai diguyur hujan. Selain itu, sebuah truk pengangkut CPO terguling saat hendak menanjak jembatan. Hal tersebut memperparah kemacetan yang terjadi. Selain timbunan yang becek dan amblas, proyek jembatan yang dikerjakan salah satu perusahaan konstruksi belum rampung. Hal ini diperparah dengan curah hujan yang tinggi, sehingga membuat jalan timbunan di sisi jembatan licin serta membahayakan pengguna jalan. Kapolsek Kota Waringin Lama, Ibtu Gatot Asmoro mengatakan, bahwa Polsek Kolam telah melaksanakan koordinasi dengan pihak pelaksana proyek jembatan KM33, agar melakukan penimbunan dengan batu koral untuk dilakukan pemadatan. Penimbunan langsung dilakukan, sehingga saat ini jalan tersebut sudah dapat dilalui oleh pengendara, sehingga setelah sebelumnya terjadi kemacetan panjang. Untuk arus lalu lintas yang ada di area proyek jembatan Kota Waringin di kilometer 33, telah berjalan aman tertib dan lancar, di mana sebelumnya telah terjadi kemacetan dan antrian panjang, sepanjang kurang lebih satu kilometer, baik dari arah pangkelan pun menuju Kota Waringin Lama, maupun dari arah sebaliknya. Sehingga ini dapat mengganggu distribusi logistik kendaraan-kendaraan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pada saat ini, proyek pengerjaan jembatan sepanjang 50 meter, yang ada di kilometer 33, telah dinyatakan rampung oleh pihak pelaksana proyek jembatan. Namun, masih menyisakan jalanan yang menuju ke jembatan, khususnya yang dari arah pangkelan pun menuju Kota Waringin Lama, terdapat jalan yang tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan-kendaraan umum. Di mana, hal ini sudah kami lakukan koordinasi dengan pihak pelaksana proyek jembatan di kilometer 33 agar melakukan penimbunan dengan menggunakan batu koral untuk dilakukan pemadatan. Selain itu, Ibtu Gatot Asmoro menambahkan pada jam 11 siang kemarin, sebuah truk fuso dengan plat DD8841KM bermuatan kernel terpleset yang menatruk fuso tersebut dari PT Maya Kalbar, hendak menuju ke pangkelan pun. Hal itu terjadi kembali dikarenakan penimbunan yang dilakukan oleh pihak proyek belum sempurna sehingga jalan belum rata dan juga padat. Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang melalui jalan tersebut agar menjaga kecepatan dalam berkendara dan juga hati-hati agar nantinya tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Muhammad Iksan, SBTV dan juga hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati.